Pusia adalah wajah paling nyata dari manusia, juga peradaban dunia. Seperti adik Rai yang di usia 42 tahun ini telah mengukir banyak prestasi di dunia olahraga binaraga. Jejak usia yang makin meninggi telah pula mengukir banyak kisah dalam hidupnya. Di sinilah adik merenung mencoba memaknai tentang hakikat hidup yang telah ia rai di sepanjang hayatnya. Bagi adik tak ada yang lebih berarti di dunia ini selain menikmati hidup sehat. Sebuah pikiran yang banyak orang ditafsir klise namun bagi adik justru menjadi kepastian dan tujuan. Satu hal yang ia catat bahwa kekayaan manusia bukanlah harta, melainkan kesehatannya. Saya terus terang justru look forward atau menantikan usia saya makin lama makin tua tapi saya bisa tetap mempertahankan kesehatan saya. Karena kalau dalam istilah saya ada dua usia yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah usia kalender dimana setiap menit, setiap detik kita pasti akan tambah tua. Jadi kalau saya bertemu dengan mbak mungkin nanti dua tahun lagi, tiga tahun lagi saya pasti sudah lebih tambah tua lagi, lebih tambah tua. Kalender akan terus tambah tua. Tapi ada usia satu lagi yang kita pegang disebut dengan namanya usia biologis. Kebalikannya dengan usia kalender dimana makin hari makin tua, usia biologis ditentukan oleh ulah kita. Kita akan jauh lebih bermanfaat kalau seandainya kita sehat. Sehat bukan yang utama tapi tanpa sehat yang utama gak bisa dicapai. Kekayaan yang sesungguhnya sebenarnya adalah kesehatan itu sendiri. Jadi kalau kita tidak sehat bagaimana jiwa kita bisa parkir di badan ini gitu. Hidup yang hanya memburu kejayaan akan membuat manusia merasa kelelahan. Begitu pula dengan hidup yang bertumpu pada kemewahan akan membuat manusia dicekam rasa was-was karena takut kehilangan. Aderai di titian usianya sekarang ini memilih bersyukur dan fokus pada pilihan hidupnya. Ia singkirkan segala keinginan yang berlebihan. Adek juga tidak mau jadi manusia pemburu kenikmatan belaka. Sebab apa yang ia punya sekarang adalah karunia Tuhan yang tak terhingga. Jadi biarlah karunia itu tetap hadir dengan disemai doa dan rasa syukur tanpa perlu merutuki apalagi meminta banyak hal lagi. Jadi kalau saya ditanya kira-kira apa sih yang masih saya mau, apa sih yang saya tidak punya. Ya kalau dulu saya bilang saya banyak sekali yang saya tidak punya dan saya mau. Tapi kalau sekarang saya harus bisa bilang dan menjawab adalah bahwa saya hanya akan berfokus kepada apa yang saya punya. Apa yang saya miliki. Karena apa yang saya fokuskan, disana tenaga saya tersalurkan. Pada saat saya berfokus kepada apa yang saya punya, maka rasa bersyukurlah yang akan saya rasakan. Kebalikannya pada saat saya berfokus kepada apa yang saya belum punya dan tidak punya, yang adalah rasa kekurangan, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran dan sebagainya. Jadi saya tidak mau berfokus kepada itu. Jadi kalau saya ditanya saya belum punya apa, saya tidak pentinglah saya yang punya sekarang. Saya juga sudah bersyukur saja. Kalau seandainya nanti bisa ada lagi, ya boleh. Ya kalau buat saya pribadi, ibaratnya menurut saya sih tidak sia-sia. Saya hidup, saya bisa memberikan satu kebaikan bagi diri saya dan orang lain. Dalam hal kesehatan, dia sangat-sangat pro banget ya. Dan dia never stop, always go on. Biarpun enggak dapat penghasilan, itu enggak ada urusan. Dia mesti rugi, dia akan merugi. Ini kalau cerita dari material ya. Tapi dia akan tetap melakukan karena dia melihat faedah ke orang itu akan baik, dia akan menjalankan. Saya enggak tahu ya, semoga cita-citanya apa yang dia inginkan, apa yang dia inginkan. Semoga semua sesuai dengan harapan kita aja. Semua berkah Tuhannya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi itu apa? Apa itu ya dia yang tahu kan, bukan saya yang tahu. Tak ada sukses tanpa restu orang tua. Inilah hal penting yang ade Rai catat dengan tinta emas dalam hidupnya. Adek yang meraih sukses masih merasakan ada senyap menggeliat dalam hidupnya. Karena sang ayah Anda telah pergi meninggalkannya. Pria inilah yang membuat adek memacu karir sebagai olahragawan. Kini di semua sukses yang ia punya dan segala kemasyuran diri yang teraih, adek memilih untuk bersyukur sekaligus mengenang betapa dasyatnya I Gusti Rai Wijaya, sang ayah, si pemberi semangat yang kini telah pergi menghadap ilahi. Cukup dekat sebab ayahnya itu seperti gurunya. Ayahnya itu seperti gurunya. Apa itu dia meminta pertimbangan. Apa itu ya sama ayahnya. Saya bilang kalau dia minta dimasakin ya sama ibunya. Kedekatan sama ibu dan kedekatan sama ayah berbeda. Ayahnya itu nggak sempat berpesan-pesan ya. Karena cepat sekali gitu. Betul dia hepatitis, tapi dia tidak sakit kayak orang sakit. Dia tetap memberi kuliah di Akma Jaya masih memberi kuliah. Masih memberi kuliah karena anak ke UI. Masih memberi kuliah lama, masih ada keaktifan gitu. Jadi hanya satu malam saja, pagi jam 8 ke rumah sakit, jam 4 subuh udah nggak ada. Karena yang kita juga nggak mengira akan pergi secepat itu. Ya kembali lagi seperti saya katakan tadi, kita pasti bersyukur dengan keberadaan orang tua kita. Ibarat orang bilang, tanpa orang tua kita ya kita tidak ada. Kadang seorang anak bisa menyalahkan orang tuanya. Dia bilang begini, dia bilang begitu. Tapi kembali lagi, kita adalah keberlanjutan mereka. Apapun kejelekan atau kekurangan mereka, itulah diri kita. Dan pada saat dimana kita menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain, itu sebenarnya adalah karena keberadaan mereka juga. Jadi makanya saya rasa bersyukur sekali. Saya ibaratnya memiliki orang tua apapun kekurangan mereka, tapi akhirnya saya bisa menjadi diri saya. Dan pada saatnya nanti mungkin kalau seandainya saya bisa memberikan satu kebaikan bagi orang lain, dan orang itu berbuat baik, dan akhirnya dia bisa berbuat baik terhadap anaknya lagi, dan anaknya bisa berbuat baik lagi terhadap orang lain. Jadi makanya kenapa istilah orang bilang, pada dasarnya sebenarnya kita saling terkait kan, saling connected satu sama lain. Jadi saya pikir orang tua kita adalah keberlanjutan diri kita, dan kita harus mensyukuri dan menghormatinya. Lokomotif kejujuran itu makin kencang melaju, menyusuri segala lekuk perjalanan yang penuh onak dan duri. Meski pernah bersuah sukses, juga berjumpa sanjung puja, namun adik Rai tak mau mati tertimbun kenikmatan ini. Adik Rai hanya ingin berguna bagi sesama, ia ingin menjadi berarti bagi orang lain meski sekecil apapun perannya. Satu persatu adik mencoba mewujudkannya. Meski baru sedepa langkah, walau hanya sejumput debu di lautan padang pasir, namun setidaknya lokomotif itu terus melaju, menawarkan kejujuran yang benderang pada akhirnya. Pada saat di mana sukses didefinisikan sebagai materi, makanya itulah yang membuat masyarakat di Indonesia kecil hati. Karena yang dikasih tahu definisi sukses itu selalu, orang kaya banyak duit punya ini itu selalu dianggap sukses. Tapi orang baik nggak pernah dianggap sukses. Menurut saya itu satu hal yang nggak oke, gitu. Menurut saya sukses itu orang yang memberikan satu kebaikan bagi orang lain, gitu. Bahkan sekecil apapun kebaikannya, menurut saya itu kesuksesan sendiri, gitu. Bersyukur sekali pada saat di mana saya menjalankan olahraga ini, berprofesi di bidang ini, dan juga akhirnya berbisnis, bahkan berusaha di bidang ini, semuanya hubungannya dengan mengajak orang lain untuk bisa sehat, itu sesuatu yang saya syukuri. Itu juga yang saya ajak kepada teman-teman saya semua di perusahaan saya semua. Kami punya karyawan kan banyak sekali. Satu fitness aja bisa melibatkan puluhan orang yang bekerja. Kami punya banyak fitness center. Betapa bersyukurnya, gitu. Kita ada di satu industri yang mengajak orang untuk punya, istilahnya punya pola hidup yang lebih sehat, lebih baik, dan akhirnya bisa merubah orang lain. Yang datang ke fitness kami, akhirnya yang tadinya mungkin makannya nggak teratur, jadi mau lebih teratur. Lagi-lagi saya mengatakan, kalau kita menilai dari segi satu sektor, atau dari satu point of view, maybe ya, maybe no different people. Kalau saya bilang, tapi yang setimpal, satu orang aja berubah dengan pemberian dia, buat saya itu sudah satu kontribusi yang luar biasa. Nah, Mas Ade sudah merubah hidup ribuan orang, kalau buat saya enak. Buat saya itu sudah cukup-cukup impactful sekali ya. Gungde, I love you so much. Semoga apa yang dicita-citakan sama Gungde bisa terlasan sesuai dengan harapan kita. Semoga selalu dalam lindungan sang yang luar biasa. Harapan saya, Ade tetap menjadi seperti Ade yang saya kenal dari belasan tahun yang lalu sampai sekarang. Ade yang saya kenal adalah orang yang begitu ramah, begitu sopan, begitu helpful. Dia membantu siapa saja. Dia memiliki kedisiplinan yang luar biasa. Kenapa dia memang layak disebut sebagai seorang juara, walaupun tidak bertanding lagi. Jadi, saya merasa bahwa Ade ini, memiliki satu spirit kehidupan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dan saya kepengen untuk terus diasah, terus ditingkatkan. keep the dream alive, never give up. We will always be there for you. Ya, kalau buat saya pribadi, ibaratnya, menurut saya sih gak sia-sia sih. Saya hidup, saya bisa memberikan satu kebaikan bagi diri saya dan orang lain. Jadi, gaya hidup saya sederhana aja. Nomor satu adalah saya meluangkan waktu saya buat paling tidak harus reguler terus berolahraga. Olahraga melibatkan dua hal, melatih kekuatan otot jantung, kardio exercise. Saya biasanya melakukan kadang-kadang spinning, kadang-kadang saya masih suka karate, kadang-kadang saya masih suka melakukan berbagai hal. Lalu yang kedua adalah melakukan aktivitas pengencangan otot. Karena kembali lagi, pengencangan otot inilah yang harus dilakukan oleh masyarakat di Indonesia untuk membuat awet sehat dan bisa panjang umur. Karena tulang dan otot saling terkait ya, pada saat otot dikencangkan tulang akan terangsang. Nah, masyarakat di Indonesia kadang-kadang hanya rajin melatih kekuatan otot jantungnya, tapi jarang melatih kekuatan otot rangkanya. Nah, itu yang saya lakukan. Selain itu juga, mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Bicara diet, kita berbicara yang namanya empat elemen. Satu adalah sumber dan jenis. Yang kedua adalah penyajian. Yang ketiga adalah makan tepat waktu. Dan yang keempat adalah jumlah itu sendiri, kalorinya ya. Nah, jadi dengan kita mempelajari empat elemen daripada diet itu, hasilnya akan jauh lebih baik ketimbang daripada kita melupakan hal tersebut. Jadi, sumber yang berbeda menghasilkan kualitas kesehatan yang berbeda. Penyajian yang berbeda menghasilkan kualitas kesehatan yang berbeda. Kecerdasan akan kebugaran yang lebih tinggi, maka nanti badannya lebih sehat, umurnya lebih panjang, bisa memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Terima kasih telah menonton!